Megawati dan Caimin bertemu sinyal PKB melawan Gerindra ditulis oleh Heru Subakya di Sewar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tidak henti-hentinya PKB melakukan maneuver politik yang mengejutkan lagi kali ini PKB akan melakukan agenda politik bersama PDIB. Tentunya akan banyak pertanyaan serius gerangan apa yang akan dibicarakan dalam pertemuan tingkat elit tersebut? Perharap politik apalagi yang akan dinaikkan oleh PKB? Berbicara koalisi, bukannya PKB bersama Gerindra sudah membentuk koalisi kebangkitan Indonesia. Ketika Gerindra banyak melakukan pembukaan dan komunikasi politik dengan parti lain seperti Golkar dan Pan, bisa jadi yang menjadi alasan PKB untuk melakukan hal yang sama. Ketua Umum Muhalmin Iskandar tentunya akan terus bermanuver hingga mendapatkan pengatuan dan juga tiket menjadi wakil presiden. PKB berani lompat pagar dan menyeberang ke koalisi lain jika ada jaminan dan kepastian tiket wakil presiden tersebut menjadi jatahnya. PKB akan melakukan langkah politik yang berbahaya dengan akan diadakannya pertemuan dua elit ketua partai PKB baik entitas PDIP dan PKB. Rupanya sudah diketahui oleh jacaran pengurus DPP pusat masing-masing partai. Artinya memang benar dua ketua umum partai akan bertemu dan membahas berkaitan politik dan isu strategis. Sekretaris Jenderal PKB, Seiful Huda mengatakan PDIP telah mengajak partainya untuk berkoalisi dan mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan Huda merespon rencana pertemuan ketum PKB Muhalmin Iskandar atau Caimin dengan ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Yang menarik disimak jika ajakan berkoalisi ini telah disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto saat berkunjung ke DPP PKB beberapa waktu lalu. Jadi PDIP lah yang berinisiasi lebih dulu membuka komunikasi politik. Ini benar juga asumsi awal jika PDIP memulai membuka diri untuk mencari dan menambah mitra koalisi partai. Wakil Sekretaris Jenderal atau Sekjen PKB, Seiful Huda mengungkapkan ada ajakan dari PDI Perjuangan atau PDIP melalui Sekretaris Jenderal atau Sekjen Hasto Kristianto agar PKB kembali dalam satu koalisi. Menurut Huda, rencana pertemuan kedua ketua umum Muhalmin Iskandar dan Megawati Soekarno Putri merupakan hasil tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan antara PKB dan PDIP sebelumnya. Betul juga PKB sudah koalisi dengan Gerindra. Namun demikian, menurut Huda, koalisi PKB dengan Gerindra memang tidak menutup PKB untuk bisa berkomunikasi dengan partai politik lain. Kerugian besar akan diterima Gerindra jika PKB justru pertama yang melakukan kesalahan langkah dan ini meninggalkan Gerindra. Sudah jelas jika ketua umum partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut partai kebangkitan bangsa atau PKB sangat menentukan calon wakil presiden atau cawapres yang akan diusung koalisi kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Artinya tidak akan manuver PKB untuk bertemu dengan PDIP tidak akan mengubah posisi tawar sebagai pihak yang memberikan persetujuan siapa yang akan dipilih pendampingnya. Hubungan PKB dan Gerindra itu sangat serius. Kata Prabowo, PKB dan Gerindra juga sudah menaikkan kesepakatan politik. Tidak bisa satu atau dua pihak bersama-sama melanggar dan meninggalkan satu sama lainnya kecuali mereka sepakat untuk membubarkan KKIR. Apa yang menjadi keyakinan Prabowo benar jika Prabowo menegaskan masalah bangsa bukan hal sepele dan sebuah harga komoditi. Oleh karena itu, penentuan cawapres yang akan mendampinginya perlu pembahasan dan perhitungan mata. Setidaknya, PKB tidak hanya berjuforia cepat-cepat mendapatkan tiket wakil presiden. Dengan melakukan manuver yang salah, justru PKB tidak akan mendapatkan posisi politik mapan. Idealnya PKB tidak harus menyebrang atau menjadi partai genit melakukan cubit sana-sini ke partai atau polisi lain. Apa yang dikatakan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa, Hasanuddin Wahid, sudah benar dan harus diyakini oleh entitas PKB. Hasanuddin menyampaikan partainya sudah nyaman berkoalisi dengan Partai Gerindra untuk menghadapi pemilu 2024. PKB bersama Partai Gerindra menjadi bagian kesatuan aliansi strategis. Dengan kekuatan kursi yang ada, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sejak Agustus 2022, duet Prabowo Subianto Muhaymin Iskandar menjadi lapangan capres dan jawab pres yang menakutkan dan diperhitungkan. Apa benar jika Gerindra sudah menghilangkan peran politik PKB dengan meniadakan jatah wakil presiden? Pertanyaannya untuk elit PKB, mungkinkah jika PDIP akan memberikan tiket wakil presidennya untuk dampingi ganjar Pranowo? Bagaimana menurut Anda? Tak ada nama cawa pres di acara GBK Anis makin pusing ditulis oleh shartidisiwork.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Yeni Wahid menjadi salah satu cawa pres potensial Anis sejak beberapa waktu pelagangan. Nasdem sendiri tertarik dengan nama ini karena kemungkinan ingin menduatkan Anis dengan sosok yang bisa menetralisir capolitik identitas yang melaka dalam diri Anis. Anis butuh sosok nasionalis yang berbeda dengan Anis agar dapat meraup suara dari kelompok nasionalis. Wakil ketua umum Nasdem Ahmad Ali bahkan sempat melakukan pertemuan dengan Yeni Wahid. Selaturahmi bersama Mbak Yeni sambil makan siang tentunya sambil diskusi tentang banyak hal termasuk diskusi politik kebangsaan kata Ali. Mungkin Nasdem merasa pede Yeni Wahid akan menerima tawaran sebagai cawa pres. Tapi beberapa waktu lalu Yeni menjawab soal rumor cawa pres ini. Dia sempat bilang Anis belum tentunya pres. Ini adalah sebuah komentar jujur tapi agak menohol. Mungkin bisa kita anggap ini penolakan halus. Mungkin karena jawaban Yeni inilah Anis tidak akan mengumumkan nama bakal cawa pres dalam waktu dekat. Ini juga dipertegas dengan kabar bahwa dalam acara konsolidasi internal Partai Nasdem pada 16 Juli mendatang di GBK juga tidak akan ada pengumuman nama cawa pres Anis. Jadi tidak ada pengumuman bakal cawa pres. Ini apel siaga Partai Nasdem untuk memperkuat solidaritas internal partai. Kata pelaksana tegas Sekretaris Jenderal Nasdem Herma Vita Selim. Apel siaga perubahan Partai Nasdem ini bertujuan untuk memperkuat konsolidasi internal dan melihat kekuatan serta kesiapan infrastruktur partai menjelang pemilu 2024. Memang kalau dilihat-lihat tidak banyak yang mau berdua dengan Anis kecuali dari kelompok yang satu visi seperti novel BAMUKMIN, kader PKS, dan lain-lain. Yang berhalauan nasionalis jarangnya mau ambil resiko. Bilu Mahfud MD juga digadang-gadang menjadi cawa pres Anis tapi ditolak mentah-mentah. Sadiaga juga ogah karena berprinsip percepatan pembangunan bukan konsep perubahan dari awal. Calon yang bisa mengangkat Anis ramai-ramai mundur teratur. Bertanda apa ini? Anis benar-benar kasihan. Lebih kasihan lagi adalah dia saja belum tentu pastu jadi capres. Segalanya masih mungkin. Cukup demokrat yang membangkang. Maka koalisi hancur lebur dan mimpi Anis ikut terpecah pelah. Saran aja nih, coba ajak Rizal Ramli mungkin dia mau karena sudah kebelet. Atau ajak Katot Normantio atau sekalian aja ajak Amien Rais yang saat ini sedang hobi cerita people power. Mereka adalah tokoh yang mungkin bisa melejutkan elektabilitas Anis ke langit. Hehehe Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!